Kementerian Pertahanan Surya dan laporan setempat mengatakan pesawat jet Israel menyerang daerah pinggir Damascus. Serangan itu melukai warga sipil dan menimbulkan kerusakan material. Sekitar pukul 21.30, musuh Israel meluncurkan agresi udara dari arah daerah pendudukan dataran tinggi Golan, mengincar sejumlah titik di sekitar Damascus. Agresi ini menimbulkan dua warga sipil terluka dan menimbulkan kerusakan material. Kata Kementerian seperti dikutip dari Al-Jazirah, ahad tanggal 31 Maret tahun 2024. Laporan setempat mengatakan, sistem pertahanan udara suriah tersambung ke jaringan dan menembak jatuh setidaknya beberapa rudal. Laporan itu tidak mengungkapkan detail serangan tersebut lebih lanjut. Israel juga menggelar banyak serangan ke Lebanon. Tidak lama setelah mengumumkan berhasil membunuh seorang komandan Hezbollah di selatan desa Kounine, Lebanon, militer Israel menggelar lebih banyak serangan ke daerah itu. Mereka merilis rekaman dari udara yang menunjukkan pesawat tempur menyerang sejumlah bangunan militer milik Hezbollah di Meis Al-Jabal dan Blida. Militer mengatakan mereka menggelar serangan udara ke Markaba, yang Israel klaim tempat di mana roket-roket Hezbollah diluncurkan dan ke pos observasi di Kefar Kila. Pasukan Israel juga mengatakan Hezbollah di Lebanon menembakkan roket kedua wilayah di utara Israel. Tembakan roket itu mengaktifkan sistem pertahanan rudal Iron Domest yang menghalau sejumlah proyektil. Belum ada laporan korban luka atau jiwa serta kerusakan. Sementara itu Hezbollah mengkonfirmasi kematian Ismail Ali Al-Zain, yang menurut Israel komandan unit rudal anti-tank kelompok tersebut dalam serangan tentara Israel ke sebuah mobil di desa Kounine. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!